Intro Gubernur Sumatera Barat Mahyeldilantik PJ Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan Dengan habisnya masa jabatan bupati dan wakil bupati Kepulauan Mentawai Maka untuk mengisi kekosongan dilakukan penunjukan pejabat bupati oleh Gubernur melalui persetujuan Depdagri Berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 13 Mei nomor 131 13.211 tahun 2022 Tentang pengangkatan pejabat bupati Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Karena Tuhan itu maaf mendengar dan maaf mengetahui Martinus Dahlan dilantik di Auditorium Gobernuran Minggu 22 Mei 2022 Usai dilakukan pelantikan PJ Bupati Kepulauan Mentawai Sejumlah warga di Mentawai berharap pada pemerintah sempat lebih memperhatikan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Serta untuk tetap memprioritaskan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai Surat keputusan yang disampaikan bahwasannya Gampangka untuk kemajuan daerah, tempat, dan kota Ataupun juga pemerintah, ataupun juga nasional Semua kita harus bersinergi Semua kita harus berperbiasa Semua kita harus berkolaborasi Nah itulah pesannya Pejabat Bupati Martinus Dahlan yang baru duduki PJ Bupati Kepulauan Mentawai Sebelumnya sebagai mantan sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengatakan Jadi kita hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bupati yang terdapat Artinya kalau PJ itu kan tidak ada Kita harus melanjutkan yang Bupati yang terdapat Pembangunan sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dan ada beberapa hal yang kita berbitaskan Dan kegiatan yang pertama terhasil mentawai Kemudian mentawai terang Jadi ini menjadi apa yang kita Kita menetumasi kelas yang lain Dan telekomunikasi Harus kita bercepat Supaya mentawai berita asisnya Apalagi bandara kita dalam waktu dekat sudah selesai Jadi kita coba kolaborasikan nanti Dengan kegiatan program yang ada di provinsi Seperti yang saya sampaikan Pak Menurut Mungkin ada proses waktu kita Untuk semacam rapat Koordinasi dengan provinsi Ini OPD-OPD kita Dengan OPD-OPD provinsi Kita coba menggantikan Mana kegiatan provinsi Dan lainnya Nanti kita kolaborasikan Kita sinergikan Sebenarnya ada target Setahun ini Kita ada target Yang mungkin kita Menteri Ya karena kita kan Masa jawatan Bupati PJ ini satu tahun Ini kalau kita targetkan Tentu Masih apa Kita cobalah buat konsep Satu tahun itu Satu tahun ini Apa yang kita berbuat Atau enam bulan Apa kita Tapi yang penting Saya Bukan ke OPD-OPD Ini kita harus Kencang Jangan lagi kita Lari di tempat Kita harus Berpacu dengan waktunya Warga masyarakat Kita berharap penuh ya Kepada PJ yang baru Untuk era Mentawai ini Pembangunan infrastruktur Ya Untuk Dari tempat Di tamatan Dan di meningkatkan Pariwisataan Dengan Pariwisataan meningkat Terus itu BANI pun akan meningkat Jadi infrastruktur Transportasi juga ya Transportasi Ya lebih di tingkatkan Dari Provinsi Sumatera Barat Tim Liputan Sasaraina TV Mengabarkan